Halo Sobat PIK 2, kembali lagi dengan saya di Update PIK 2. Saat ini saya sedang berada di Tokyo Rewisat Apartement. Apartement dengan fasilitas lifestyle terbanyak ini hadir dengan fasilitas terbaru, yaitu fasilitas kesehatannya. Penasaran fasilitas apa yang akan segera dibuka di sini? Yuk kita langsung aja ke dalam! Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Kapan seci klinik ini akan mulai beroperasi? Untuk seci klinik akan mulai beroperasi di Maret, minggu keempat. Kami akan mulai dengan soft opening, dengan membawa beberapa program layanan umpulan kami. Kemudian di bulan Juni, minggu keempat, estimasi kami akan melakukan grand opening untuk seci klinik yang bertempat di Apartement Tokyo Hub PIK 2. Ada layanan apa aja sih yang diberikan di sini? Layanan di seci klinik ada poli umum, poli penyakit dalam, poli anak, dan poli gigi, serta IGD. Apa keunggulan dari seci klinik ini? Untuk program peunggulan di seci klinik ini, kami akan mendatangkan dokter spesialis yang sudah sangat kompeten di bidangnya untuk menunjang pelayanan medis yang kami bisa berikan kepada penghuni ataupun masyarakat sekitar di PIK 2 ini. Ada program atau promo khusus nggak? Untuk promo-promo mungkin dapat kita nantikan melalui media sosial kami yang akan kami launching setiap bulannya. Karena promo-promo yang akan kami adakan di seci klinik mungkin akan berbeda setiap bulan untuk dapat memenuhi layanan kesehatan yang kami sediakan di seci klinik. Kenapa memilih buka di Tokyo Riverside Apartemen PIK 2? Seci klinik hadir di Tokyo Apartemen untuk melengkapi kebutuhan kesehatan bagi para penghuni dan masyarakat sekitar Tokyo Apartemen sendiri. Karena kami tahu bahwa kesehatan merupakan salah satu aset yang paling berharga untuk setiap manusia di dunia ini. Gimana, makin lengkap kan fasilitas di Tokyo Riverside Apartemen ini? Segera bergabung dengan kami di PIK 2 dan nikmati seluruh fasilitasnya. Bye! Segera bergabung dengan Tokyo Riverside Apartemen. Cicilannya mulai dari 5 juta.